Pertugas dari tim CETA, Satreskrim Polres Payakumbu, Sumatera Barat, berusaha menangkap tersangka pencurian spesialis masjid di daerah Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pertugas yang sempat melihat tersangka, Doni Putra, langsung mengejar yang lari ke belakang rumah. Pertugas yang sempat kehilangan jejak, akhirnya mengetahui keberadaan tersangka yang berada di dalam sumur sedalam 10 meter. Tersangka neka terjun ke sumur untuk menghindari tangkapan petugas, namun upaya persembunyiannya gagal karena petugas mendengar suara dari dalam sumur. Proses evakuasi tersangka membutuhkan waktu lebih kurang satu jam karena keterbatasan alat dan dalamnya sumur. Akhirnya tersangka berhasil dikeluarkan dalam kondisi basah kuyub dan langsung diamankan. Doni Seputra sudah lama menjadi target operasi karena kerap melakukan pencurian di masjid-masjid di daerah Payakumbu dan kebupaten 50 kota Sumatera Barat. Modus operasinya tersangka memanfaatkan kelengahan korban saat tengah beribadah di masjid dengan sasaran barang berharga berupa HP, dompet, dan barang berharga lainnya. Pemerhatan di malam hari dengan TKP di masjid yang berada di kota Payakumbu. Dari pengakuan tersangka ada empat masjid yang dimasuk di tersangka kemudian tersangka mengambil barang-barang berupa handphone uang seperti yang ada di depan saya kemudian dijual. Benar sekali tersangka D merupakan residenis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih tiga bulan kemudian dengan alasan melakukan ujian dalam untuk kebutuhan ekonomi. Dari Payakumbu, Sumatera Barat Agung Selistio, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!